Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Shen Yung bagian 86 Xiao Yan Chu, Xiao Yan Chu teriaknya Xiao Kui Chu ada di sini terdengar suara tadi kembali bergema Xiao Kui Chu, Xiao Kui Chu, di mana engkau? Xiao Yan Chu sudah rindu sekali kepadamu suara itu bergemalan Tambahkan sampai mendengung-dengung Seolah-olah bukan terucap dari mulut satu orang saja Tapi ada ratusan orang yang menyerukannya Namun, bila kata-kata itu benar diucapkan oleh ratusan orang Tentu susunan kalimatnya tidak bisa serapi itu Sedangkan bila dikatakan hanya seorang yang mengucapkannya Walaupun ilmu tenaga dalam orang itu sudah mencapai taraf setinggi apapun Rasanya masih tidak sanggup melakukannya Karena itu, dugaan Xiao Po semakin kuat Pasti arwah Kong Hai lah yang datang mencarinya Hati Xiao Po sedih sekali air matanya menetes semakin deras Dia membayangkan bahwa Kaisar Kong Hai masih mempunyai solidaritas yang demikian tinggi Walaupun sudah meninggal buktinya arwah pemuda itu mencarinya sampai sedemikian jauh Biasanya, Xiao Po paling takut setan Tapi kali ini, biar bagaimanapun dia ingin menemui arwah Kong Hai Dia tidak ingin mengecewakan sahabatnya Itulah sebabnya dia mempercepat langkah kakinya dan lari seperti kesurupan hantu pulau itu Arahnya menuju datangnya suara panggilan tadi Xiao Yan Chu, jangan pergi Xiao Kui Chu ada di sini teriaknya tanpa menggunakan otak jernih lagi Salju memenuhi seluruh tempat itu Licinnya jangan ditanyakan lagi Namun Xiao Po tidak memperdulikannya Meskipun sempat tergelincir beberapa kali Tapi dia tetap bangun lalu berlari kembali setelah mengitari bukit yang penuh dengan salju Dia melihat di pesisir pantai sudah diterangi api obol Ratusan orang berdiri berbaris ke arah horisontal penerangan Yang dilihatnya terpantul dengan obor-obor yang ada dalam genggaman orang-orang itu Xiao Po terkejut setengah mati Aduh mak teriaknya sambil membalikan tubuh untuk mengambil langkah seribu Dari barisan orang banyak itu muncul seseorang Wipeo Tong, akhirnya kami berhasil menemukanmu juga serunya Xiao Po baru berhasil berlari dua langkah Namun dia segera tersadar jejaknya sudah ketahuan pihak yang jumlahnya begitu besar Biar dia bersembunyi dimanapun Dalam waktu singkat pasti akan ditemukan juga Dia merasa suara orang itu tidak asing di telinganya Maka dia segera menghentikan langkah kakinya dan mengeraskan hati Perlahan-lahan dia membalikan tubuhnya Wipeo Tong, kami semua sudah rindu sekali kepadamu Terima kasih kepada langit dan bumi Akhirnya kami berhasil menemukanmu Suara orang itu memang mengandung nada kegembiraan yang tulus Tangan orang itu juga membawa sebatang obor Yang cahayanya bergerak-gerak karena hembusan angin Orang itu segera melangkahkan kakinya menghampiri Xiao Po setelah agak dekat Xiao Po segera mengenalinya Ternyata dia adalah Hong Chin Po Dapat bertemu dengan kawan lama tentunya hati Xiao Po senang juga Dia ingat tempo hari di luar perbatasan kota Teking Orang ini juga pernah menemukannya Malah pada saat itu Hong Chin Po tidak memperdulikan nasibnya sendiri Dengan berani menutupi kejadian yang sebenarnya Dia tidak mengatakan kepada yang lainnya bahwa orang yang dilihatnya adalah Xiao Po Dengan sikapnya itu saja Xiao Po dapat menilainya sebagai seorang yang setia kawan Meskipun sekarang dia yang memimpin pasukan besar tentara datang mencarinya di pulau ini Tapi keadaan ini masih lumayan dibanding kalau yang datang orang lain Biar bagaimana setianya orang ini terhadap Kong Hai Tentunya masih ada care untuk diajak berunding Karena itu dia segera tersenyum dan berkata Ong Siang Po, akalmu benar-benar jitu sehingga bisa memancing aku keluar dari tempat persembunyian Ong Chin Po melemparkan obor di tangannya ke permukaan tanah lalu membungkukan tubuhnya dengan hormat Hamba tidak berani berdusta, terus terang saja hamba juga tidak tahu kalau WTO Utong ada di pulau ini Sahutnya Xiao Po tersenyum Pasti Hang Siang yang memberikan saran untuk menjalankan akal bagus ini Bukan tempoh hari Hang Siang mendapat laporan bahwa T.O Utong sudah menyepi keluar lautan Karena itu beliau mengutus aku mengiringi tiga kapal untuk mencari di setiap pulau kecil yang ada di sekitar sini Pokoknya, begitu sampai di atas setiap pulau Hamba harus menyerukan kata-kata seperti yang diajarkan oleh Hang Siang, sahut Ong Chin Po Pada saat itu, Seng Ji dan Su Chuhan juga sudah sampai di tempat itu Mereka segera berdiri mendampingi Xiao Po Tidak lama kemudian yang lainnya juga menyusul tiba Xiao Po menoleh kepada Tian Leng Kong Chu Hang Teko Komu benar-benar hebat, akhirnya kita berhasil ditemukan juga, katanya Ong Chin Po segera mengenali Tian Leng Kong Chu Cepat-cepat dia membungkukan tubuhnya memberikan penghormatan Apakah Hang Siang mengutusmu datang kemari untuk meringkus kami kembali ke Peking? Tanya Seng Tuan Puteri Bukan, bukan, sahut Ong Chin Po Hang Siang mengutus hamba ke pulau-pulau di sekitar sini untuk mencari Witeo Utong Beliau sama sekali tidak tahu kalau Kong Chu juga ada di sini Tian Leng Kong Chu menundukkan kepalanya melihat perutnya sendiri yang sudah membesar wajahnya langsung berubah merah Ong Chin Po berkata pula kepada Xiao Po Hamba sudah empat bulan lebih mengarungi lautan kami sudah menjelajahi Delapan puluhan pulau, akhirnya malam ini kami berhasil menemukan Witeo Utong juga Sungguh suatu hal yang mengembirakan Xiao Po tersenyum Aku adalah orang yang berdosa besar bagi negara Sudah lama aku tidak menjadi atasanmu lagi Maka ucapan seperti Teo Utong maupun sebutan hamba sebaiknya tidak perlu digunakan lagi Apa yang terkandung dalam hati Hang Siang akan Teo Utong ketahui setelah firmannya dibacakan Kata Ong Chin Po sembari membalikan tubuh dan menggapaikan tangannya ke arah orang banyak Bun Kong Kong, harap kau kemari sebentar dari barisan Orang banyak muncul seseorang yang mengenakan seragam para Taikam Rupanya juga kenalan lama Xiao Po, Taikam yang bertugas di perpustakaan Bun Yeu Hong Dia berjalan ke arah Xiao Po dan yang lainnya sembari berseru Ada firman dari Seri Baginda Bun Yeu Hong adalah teman berjudi Xiao Po ketika mula-mula dia masuk ke dalam istana Orangnya kurang culas dan dalam permainan judi disebut sebagai babi potong entah sudah berapa banyak hutangnya kepada Xiao Po Setelah berkali-kali mendapat kenaikan pangkat, Xiao Po masih sering menghadiahkan uang Setiap kali bertemu dengan Bun Yeu Hong ini, justru hutangnya tidak pernah diungkit-ungkit Mendengar ucapan ada firman dari Seri Baginda, Xiao Po segera menjatuhkan diri berlutut Ini merupakan firman rahasia, orang lainnya harap menyingkir kata Bun Yeu Hong kembali Mendengar kata-kata itu, Ong Chin Po segera menyingkir sedangkan sucuhan yang banyak pengalaman juga ikut menyingkir sejauh-jauhnya Yang lain tentu saja mengikuti, hanya Tian Leng Kong Chu seorang yang memprotes Itu kan firman dari Hong Tekoko, masa aku juga tidak boleh mendengarkan Seri Baginda sudah mengatakan bahwa ini merupakan firman rahasia Hanya Wei Xiao Po seorang yang boleh mendengarkan apabila ada sepatah kata saja yang bocor Seluruh keluarga hamba akan menjadi tumbalnya, sahut Bun Yeu Hong, Tian Leng Kong Chu mendengus kesal Hebat sekali! Kalau begitu biar seluruh keluargamu jadi tumbalnya saja meskipun bibirnya berkata demikian Namun dia sadar, kalau dia tidak menyingkir sampai kapanpun firman itu tidak akan dibacakan Oleh karenanya dengan hati mendongkol terpaksa dia menyingkir juga Bun Yeu Hong mengeluarkan dua buah amplop kuning yang tertutup rapat dari balik saku bajunya Hamba menerima firman Seri Baginda kata Xiao Po lantang Hang Siang bersabda bahwa kali ini kau boleh menerima firman dengan berdiri saja Kau juga tidak perlu menyebut dirimu hamba, juga tidak boleh menyembah, kata Bun Yeu Hong pula Xiao Po merasa heran Kok ada aturan semacam itu? Inilah perintah dari Hang Siang, aku hanya menyampaikannya Tentang ada tidaknya aturan seperti itu, kelak bila bertemu dengan Hang Siang kau boleh menanyakannya langsung Sahut Bun Yeu Hong pula Dengan perasaan apa boleh buat, Xiao Po berkata Baiklah, terima kasih atas budi besar Hang Siang kemudian ia berdiri Bun Yeu Hong menyerahkan sebuah amplop kepadanya Bukalah dan lihat apa isinya ujar Bun Yeu Hong Xiao Po mengulurkan tangannya dan menyambut amplop tersebut di koyaknya Lalu dikeluarkannya sehelai kertas kuning pula dari dalamnya Bun Yeu Hong mengangkat lentera di tangannya untuk menyinari kertas kuning itu Xiao Po melihat ada enam gambaran yang tertera di atas kertas itu Gambar pertama melukiskan dua bocah cilik yang sedang bergumung di atas tanah Persis apa yang pernah mereka lakukan di masa kecil dulu Gambar kedua melukiskan sekumpulan bocah cilik yang sedang meringkus Go Pei Go Pei sedang berusaha menyerang Kong Hai dan ada seorang bocah lainnya yang menggegam pisau dan menikam tubuh Go Pei Tentu saja Xiao Po tahu bocah yang memegang pisau itu mengibaratkan dirinya Gambar ketiga melukiskan seorang huasyo cilik yang sedang membopong seorang huasyo tua Di belakang mereka terdapat tujuh-delapan orang lama yang mengejar sambil mengacung-acungkan golok ke atas Xiao Po tahu Kong Hai ingin mengibaratkan keadaan ketika dirinya menolong kaisar tua meninggalkan Cheng Liang Si Ding Go Gambar keempat melukiskan pendekar wanita berbaju putih yang melayang dari atas melakukan penyerangan terhadap Kong Hai Sedangkan Xiao Po menghalangi di depannya untuk menerima serangan itu Gambar kelima melukiskan diri Xiao Po yang menekan tubuh permaisuri palsu dengan kakinya Sedangkan tangannya membimbing permaisuri asli keluar dari bawah tempat tidur Gambar keenam melukiskan Xiao Po bersama seorang gadis Loset, seorang pangeran Mongolia, serta seorang lama tua Mereka bersama-sama sedang menarik kuncir seorang panglima Melihat seragamnya, panglima itu tentu pengsi Ong, tentu Kong Hai juga bermaksud menggambarkan keadaan ketika mereka bertiga menjatuhkan kedudukan pengsi Nol NG Kong Hai masih muda, tapi otaknya cerdas sekali, jiwa seninya juga kuat Gambarannya sangat menyentuh sayangnya dia belum pernah bertemu dengan putri Sofia, pangeran Ka Ertan, Sang Chieh Sehingga dia tidak tahu bagaimana bentuk wajah mereka Dia hanya menggambar dengan mengambil bentuk wajah sebagian besar orang-orang dari negara tersebut Pokoknya masih bisa dikenali oleh Xiao Po Pada keenam buah gambar itu tidak terperakara kata apapun Tentu Xiao Po sudah mengerti sendiri bahwa semua itu melukiskan jasa-jasa yang pernah didirikannya selama daya mengikuti Kaisar Kong Hai Walaupun lukisannya yang nomor satu tidak dapat dikatakan sebagai salah satu jasa Xiao Po Tapi Raja Muda itu ingin menunjukkan kesannya selama bersama-sama Xiao Po berlatih gulat Untuk beberapa saat Xiao Po memandangi gambar-gambar itu dengan termangu-mangu, tanpa terasa air matanya mengalir lagi Dalam hati dia berpikir tanpa memperdulikan capai lelah dia melukiskan gambar-gambar ini dengan demikian sempurna Sudah pasti dia selalu mengingat jasa-jasa yang pernah kudirikan Tampaknya dia tidak menyalahkan aku lagi Bun Yew Hang menunggunya beberapa saat Lalu berkata Apakah kau sudah melihatnya dengan jelas sudah? Sahut Xiao Po Bun Yew Hang mengoyak amplop yang kedua Aku akan membacakan firman seri baginda Katanya sambil mengeluarkan sehelai kertas kuning yang lain kemudian langsung membacakannya Xiao Ko Ichu, maknya Kemana sajakah selama ini? Aku sudah rindu sekali kepadamu Kau si budak busuk benar-benar tidak berbudi Apakah sudah melupakan locu tampak mulut Xiao Po bergerak-gerak Rupanya tanpa sadar dia menggumam seorang diri Tidak, benar-benar tidak Sejak zaman dahulu kala Entah sudah berapa banyak kaisar yang memerintah di negeri China Namun firman seorang kaisar yang menggunakan bahasa maknya Dan seorang kaisar yang menyebut dirinya sendiri locu Mungkin Kong Hai lah yang menerobos era baru Atau malah cuma satu-satunya firman raja yang menggunakan bahasa demikian Setelah berhenti sejenak Bun Yew Hang melanjutkan membaca kembali Kau benar-benar tidak menurut perintahku Aku suruh kau bunuh burumu Kau tidak mau Malah tuan putri kau bawa kabur Maknya Dengan caramu itu Bukankah kau terima gratis menjadi iparku Tapi jasamu besar sekali Kau juga setia kepadaku Maka Apapun dosamu Aku sudah memaafkannya sebentar lagi Aku akan kawin Apakah kau tidak mau meneguk arak kebahagianku Kalaukah sampai tidak mau Aku benar-benar tidak senang Biar aku nasihati Sebaiknya kau menyerah saja dan kembali ke Peking Aku sudah menyediakan sebuah gedung baru untukmu Pokoknya lebih besar dan lebih mewah dari punyamu dulu Hati si Yopo tidak kepala ngirangnya Tanpa mendengar kelanjutannya Dia sudah berseru Baik, baik Aku akan segera kembali ke Peking Bun Yeu Hang membaca kembali Kita bicara pahitnya dulu Mulai sekarang Kalau kau masih membantah apa yang ku katakan Aku akan memenggabatok kepalamu Jangan kau beranggapan bahwa aku sengaja menipumu pulang ke Peking Untuk membunuhmu Sekarang gurumu yang bermargatan itu sudah mati Berarti kau tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan Tian Tehwe Aku ingin agar kau membasmi mereka satu per satu Kemudian aku akan memutusmu untuk menghajar Gong Sen Kui Kian Leng Kong Chu juga boleh menjadi istrimu Kelah kau bisa mencapai kedudukan yang tinggi sekali Soal harta tidak perlu khawatir lagi Berapapun yang kau inginkan tidak jadi masalah Xiao Yan Chu adalah kawan baikmu Juga gurumu Niao Seng Haitong Apa yang sudah diucapkannya kuda mati pun tidak sanggup mengejar Cepat-cepatlah kau menggelinding pulang ke Peking Selesai membacakan firman kaisar Bun Yeu Hang bertanya Apakah kau sudah mengerti keseluruhannya Iya, aku sudah paham Sahut Xiao Po Bun Yeu Hang memasukkan firman kaisar itu ke dalam lenteranya Setelah hujungnya terbakar Dia baru mengeluarkannya kembali Dan menanti sampai semuanya hangus menjadi abu baru dibuang Xiao Po melihat ke arah kertas kuning yang sudah mulai terbakar Hatinya masih terasa berat baginya Benda itu bukan hanya sebuah firman dari raja Tapi sepucuk surat dari teman Dia berjongkok dan tangannya memainkan abu yang terbang tertiup angin Wajah Bun Yeu Hang yang sebelumnya serius sekarang berubah tersenyum simpul Dia langsung membungkukan tubuhnya untuk memberi hormat kepada Xiao Po Sembari tertawa dia berkata Wih Tai Jin, kasih sayang seri baginda terhadapmu Benar-benar tidak ada duanya Mulai sekarang hamba menanti uluran tangan Tai Jin Perlahan-lahan Xiao Po menggelengkan kepalanya Dalam hati dia berpikir Dia ingin agar aku membasmi partai Tian Tehwe Hal ini benar-benar tidak pantas dilakukan terhadap teman Kalau aku sampai melakukan hal ini Bukankah aku sama rendahnya dengan Gong Sam Kui maupun Hang Cityong? Bukankah aku pantas disebut sebagai si telur busuk dan biangnya kura-kura? Tampaknya semangkok nasi dari Xiao Hian Chu ini benar-benar tidak mudah dinikmati Kali ini dia mengampuni selembar jiwaku Tapi sebelumnya dia sudah menyatakan dengan tegas bahwa Iain kali dia tidak akan memberikan pengampunan lagi Tapi, kalau aku menolak pulang ke Peking Entah apa yang akan dilakukannya terhadapku oleh karena itu Dia segera menanyakan hal itu kepada Bun Yeu Hong Seandainya aku tidak bersedia pulang ke Peking Apa yang akan kalian lakukan? Apakah Hang Siang memerintahkan kalian untuk meringkus aku dan membunuh langsung di tempat wajah Bun Yeu Hong menunjukkan mimik kebingungan? Wittai Jin tidak bersedia menuruti firman kasar? Mana, mana ada kejadian seperti itu? Bukankah itu berarti, Aih? Suatu pemberontakan, biasanya untuk menanyakan saja tidak ada yang berani, katanya Kau katakan saja terus terang, kalau aku tidak menurut pada firman kaisar Apa yang akan terjadi? Tanya si Yau Po sekali Iagi Bun Yeu Hong menggelengkan kepalanya Hang Siang hanya menyuruh hamba menyelesaikan dua macam urusan Yang pertama adalah menyerahkan firman rahasia berisi gambaran Setelah Tai Jin selesai melihatnya, hamba harus membuka amplop firman yang kedua dan membacakannya di hadapan Tai Jin Mengenai apa isi kedua firman itu, hamba sama sekali tidak mengerti Tentu saja urusan lainnya hamba terlebih tidak mengerti lagi, sahutnya Si Yau Po menganggukan kepalanya, lalu berjalan ke hadapan Ong Chin Po Ong Chin Po, dalam firmannya, Sri Baginda meminta agar aku kembali ke Peking Tapi kau, lihat sendiri, perut tuan putri sudah demikian besar Aku benar-benar tidak bisa pergi, seandainya aku tidak menurut pada firman kaisar Apakah Sri Baginda ada menurunkan perintah tindakan apa yang harus kau ambil sembari bertanya Hatinya berpikir, lebih baik kita dengar dulu harga yang ditawarkan pihak lawan Kalau si Raja Cilik menyuruh pasukannya untuk membunuh Kami semua, terpaksa aku menyerah Tapi seandainya tidak, aku masih bisa mengadakan penawaran Sri Baginda hanya menitahkan hamba untuk menelusuri setiap pulau Agar dapat menemukan T.O Utong Setelah berhasil ditemukan, Bun Kong Kong lah yang akan menyerahkan firman beliau Urusan lainnya tentu saja hamba serahkan kepada T.O Utong untuk memberikan titahnya Sahutong Chinpo Siopo jadi kegirangan mendengar kata-katanya Jadi Sri Baginda tidak menyuruhmu menangkap atau membunuh ku tanyanya untuk menegaskan Oh, tidak, tidak Sahutong Chinpo cepat mana ada urusan seperti itu Sri Baginda sangat memberatkan W.T.O Utong Seandainya W.T.O Utong kembali ke Kota Raja Kalau tidak diangkat sebagai penasehat beliau Setidaknya pasti jadi Panglima Perang Ong Semko, baik aku terus terang saja terhadapmu Sebetulnya Sri Baginda memang meminta aku kembali ke Kota Raja Beliau memerintahkan agar aku membasmi seluruh perkumpulan Tian T.W.E Sedangkan aku adalah seorang Hiyouchu dari perkumpulan itu Urusan mencelakakan teman semacam itu Biar bagaimanapun aku tidak akan melakukannya Ong Chinpo adalah sejenis manusia yang memandang tinggi kesetia kawanan sosial Terhadap masalah Siopo, dia pun sudah paham benar Mendengar ucapan pemuda itu Tidak hentinya dia menganggukan kepalanya Dalam hati ia berpikir Orang yang sanggup membunuh temannya atau mencelakai temannya sendiri Tidak kalah rendahnya dengan anjing ataupun babi Terdengar Siopo melanjutkan kata-katanya Budi Sri Baginda seberat gunung Namun apa yang dititahkannya benar-benar sulit ku lakukan Aku tidak berani menemui Sri Baginda Mungkin dalam kehidupan yang akan datang aku akan menjadi kerbau atau kuda Untuk membalas budi beliau Kalau kau bertemu dengan Sri Baginda nanti Harapkah Sudi menyampaikan kesulitanku ini Kenyataannya Kesetiaan hanya boleh di satu pihak Dalam pertunjukan sandiwara saja sering kita saksikan tokohnya Membunuh diri untuk membalas budi majikannya Meskipun menggorok leher sendiri itu rasanya pasti sakit sekali Tapi apa boleh buat Lebih baik aku bunuh diri saja sebagai tanda baktiku terhadap negara Nolen Ge Chin Po diam-diam membayangkan Bila sekarang kedudukan Siopo berganti dengan dirinya Ia pasti akan mengambil tindakan yang sama Yakni bunuh diri untuk membalas budi rajanya Lagi pula tindakan ini juga tidak akan mencelakai teman sendiri Cepat-cepat dia menyaut Tapi WTO Utong jangan sekali-sekali mempunyai pikiran demikian Perlahan iahan saja kita cari akal Sekembalinya ke kota Raja Hamba akan menjelaskan Dengan hati-hati kesulitan TO Utong ini Perlu WTO Utong ketahui Beberapa orang rekan kita yang sejalan di dulu hari Telah banyak mendirikan jasa akhir-akhir ini Kami semua akan kompak untuk tidak memperdulikan masa depan lagi Dan biar bagaimanapun kami akan menyembah kepada Hang Siang Untuk memohon pengertian beliau Melihat si Kapong Chin Po yang tampaknya panik sekali Diam-diam dalam hati dia merasa geli Kalau mengharapkan locu membunuh diri Sama saja memohon matahari terbit dari ufuk barat Jangan kata menggorok leher Biar hanya memotong sebuah jari tangan saja Juga belum tentu sanggup dilakukan Lagipula, kalau Siow Hian Chu memang ingin membunuh aku Tentu aku sudah dibunuhnya Kalau ia benar-benar mengampuni aku Itu malah kebetulan Kalau mengandalkan kalian beberapa orang menyembahnya Untuk memohon pengertiannya Jangan mimpi Aku lebih mengenal Siow Hian Chu dari siapapun di antara kalian Meskipun hatinya berkata demikian Namun melihat kesetiaan Hang Siang Po terhadapnya Sedikit banyaknya Siow Po terharu juga Digemgamnya tangan orang itu erat-erat Kalau begitu, aku terpaksa merepotkan Hang Siang Po untuk menyampaikan kesulitanku kepada Seri Baginda Katakan saja bahwa aku Siow Po merasa serba salah Maka satu-satunya jalan yang terpikir hanya bunuh diri Untung ada kau Eng Sen Ko yang menasehati sehingga tidak jadi mengambil jalan kematian Katanya Baik, baik Sahuteng Chin Po Namun dia khawatir juga Bun Yeu Hang ada di sampingnya Semua kejadian hari itu disaksikan oleh Taikam ini Bagaimana dia harus berdosa kepada Seri Baginda Kalau ketahuan bukankah jadi runyam urusannya Tanpa sadar wajahnya menunjukkan mimik orang kebingungan Siow Po yang melihat tampangnya langsung tertawa terbahak-bahak Ong Sen Ko tidak perlu khawatir Aku hanya bergurau Seri Baginda mempunyai otak yang cerdas sekali Tidak mungkin bisa dikelabui Beliau juga tahu aku ini orang yang paling takut sakit Apalagi untuk bunuh diri Ong Sen Ko tidak perlu berbohong Laporan saja semuanya sesuai kenyataan mendengar kata-kata pemuda itu Hati Ong Chin Po lega seketika Dalam hati Siow Po Saat itu juga terpikir olehnya Seandainya aku membohongi orang ini Dan menggunakan kapalnya untuk melarikan diri sejauh-jauhnya Kemungkinan 5-10 tahun lagi si Raja Cilik baru bisa menemukan aku Tapi dengan demikian Sekembalinya Ong Sen Ko ke Kota Raja Pasti dia yang akan disalahkan entengnya Mungkin hanya dia yang dipenggal kepalanya Namun beratnya itu Bisa jadi seluruh keluarganya dari ibu, ayah, kakek, nenek akan dihukum mati oleh si Raja Cilik Kalau benar begitu, aku sendirilah yang telah mencelakakannya Tidak Tidak boleh tapi berhati busuk Jangan Toh masih ada kemungkinan si Raja Cilik tidak akan mengambil tindakan apa-apa Meskipun aku tidak bersedia kembali ke Kota Raja Dengan membawa pemikiran seperti itu Dia segera berkata kepada Ong Chin Po Urusan yang serius telah kita bicarakan Ong Sen Ko Mari, di atas pulau ini adikmu ini sudah lama sekali tidak berjudi benar-benar menyebalkan Sekarang toh ada kesempatan Sebaiknya kita bermain beberapa putaran Ong Chin Po gembira sekali Kegemarannya berjudi tidak kalah dengan Siopo Malah kalau tidak ada lawan Dia akan menggunakan tangan kirinya untuk bertaruh dengan tangan kanannya Karena itu dia segera mengiakan sampai berkali-kali Tanpa menunda waktu lagi dia memerintahkan anak buahnya untuk menggotong sebuah batu besar sebagai meja mereka Enam orang prajurit mengangkat lentera tinggi Dengan penerangan yang cukup Permainan pun segera dimulai Tidak lama kemudian Bun Yeu Hang dan beberapa perwira lainnya juga ikut dalam permainan Sedangkan orang-orang yang mengitari mereka semakin lama semakin banyak Bok Yam Peng yang melihat keadaan itu jadi heran Dan dengan suara lirih dia bertanya kepada Pui Yei Pui Suci, kenapa mereka bertaruh dadu? Apakah yang kalah juga? Juga Tapi, mereka toh sama-sama iaki-iaki Pui Yei tertawa geli mendengar pertanyaannya Tindu biniat untuk menggoda adik seperguruannya itu Pokoknya, siapa yang kalah akan menemanimu malam ini Meskipun usia Bok Yam Peng masih muda sekali dan pengalamannya belum banyak Namun dia tahu apa yang dikatakan Pui Yei pasti tidak benar Karena itu dah menyusupkan tangannya ke dalam ketiak kakak seperguruannya dan menggeitiknya Kedua perempuan itu tertawa cekikikan saking gelinya Sekali bermain judi, kalau Fajar belum menyingsing tentu belum berhenti begitu bubar Tumpukan uang di depan Siopo sudah merupakan tiga timbunan tinggi Pertama tentu karena hatinya yang sedang bergembira Kedua tentu ada main gilanya juga Dari antara sepuluh prajurit yang ikut bermain Pasti sembilannya kalah habis-habisan Hati Siopo senang sekali Dia menolehkan kepalanya Tampak kian lengkong Chu, Bok Yam Peng dan Ako sudah tertidur di atas sebuah batu Sedangkan Su Chuan, Pui Yei, Chin Chu dan Song Ji masih memaksakan diri mereka menemani-nya Meskipun meti mereka sudah berat sekali Hati Siopo terharu melihat keadaan itu Dia merasa bersalah Cepat-cepat dia mendorong tiga tumpukan uang perak di depannya kepada Ong Chin Po sambil berkata Ong Sen Ko, tolong bagi-bagikan uang perak ini kepada saudara-saudara kita semuanya Kalian jauh-jauh datang berkunjung ke pulau ini Sedangkan kami tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan Benar-benar merasa menyesal karenanya Tadinya para prajurit sudah pucat wajahnya karena ludesuang disaku Mendengar perkataannya mereka segera bersorak gembira Sembari mengucapkan terima kasih Ong Chin Po langsung memberi perintah kepada para anak buahnya Untuk menurunkan berbagai perbekalan ke atas pulau itu Boleh dibilang komplit sekali apa yang dibawakan oleh orang itu Misalnya sayur mayur, daging, mangkok, sumpit, meja kursi Sampai ke peralatan masak seperti tungku api Setelah itu dia juga memerintahkan anak buahnya Untuk segera membangun beberapa pondok Karena jumlah orangnya banyak, apa yang dikerjakan jadi cepat selesai Dalam waktu beberapa hari semuanya sudah beres Sesudah merasa tidak ada lagi yang dilakukan bagi si Opo Ong Chin Po memohon diri kepada saudaranya itu Belasan hari kemudian, akolah yang pertama-tama melahirkan seorang bayi laki-laki Hari kedua setelahnya, Su Chuhan juga melahirkan seorang putra bagi si Opo Kong Cu justru terpaut satu bulan lebih dengan kedua madunya Bayi yang dilahirkannya perempuan Dia melihat istri si Opo yang lain melahirkan anak laki-laki Tetapi dia sendiri justru melahirkan anak perempuan Hatinya mendongkol sekali sehingga tidak henti-hentinya dia menangis Si Opo berusaha menghiburnya setelah dia mengatakan bahwa dia lebih suka anak perempuan daripada laki-laki Su Chuhan Putri baru menghapus air matanya dan tertawa gembira Tiga bayi itu justru mempunyai tujuh orang ibu Meskipun semuanya belum mempunyai pengalaman menjadi seorang ibu Namun dengan kalang kabut mereka berhasil juga mengatasi berbagai persoalan Tiap hari terdengar suara tertawa riang di atas pulau tersebut dan ketiga bayi itu juga seakan tahu diri Semuanya tampak sehat, montok dan ikincah Ketujuh perempuan itu meminta si Opo untuk mencarikan nama bagi ketiga bayi itu Si Opo tertawa Aku kan bu Tauruf, kalau suruh mencarikan nama bagi putra ataupun putriku Rasanya bukan hal yang mudah Begini saja, kita lempar dadu Apa yang keluar, nama itulah yang kita berikan kepada bayi itu Katanya Perlu diketahui bahwa jumlah dadu yang keluar mempunyai nama masing-masing Hampir sama dengan tradisi kita di sini Kalau kita bermain domino, angka kosong sering kita sebut sebagai jeblok Demikian pula permainan dadu di China pada zaman itu Maka tanpa menunggu persetujuan dari para istrinya Si Opo segera mengambil dua butir dadu dan bersiap-siap melemparkannya di atas meja Sebelumnya, dalam hati dia berdoa Oh, Dewa Judi, tolong pilihkan nama-nama yang lumayan untuk putra-putri kutrak Dadu pun dilemparkan Untuk anak yang pertama seru Si Opo Dadu yang satu menunjukkan lima titik Sedangkan dadu yang satu lagi menunjukkan enam titik Jumlah ini disebut Ho Tau Si Opo tersenyum nama putra yang pertama boleh juga Baiklah, anak aku kita namakan Wi Ho Tau Dadu yang kedua kalinya dilemparkan menunjukkan satunya berjumlah satu titik Dan satunya lagi berjumlah enam titik Ini yang dinamakan Tong Cui Maka Lo Ji, anak kedua dari keluarga Wi dinamakan Wi Tong Cui Sekali lagi dadu dilemparkan dadu yang satu menunjukkan dua titik Sedangkan dadu yang satu lagi masih berputar terus Ketika akhirnya berhenti, jumlahnya dua titik juga Si Opo tertegun melihatnya kemudian dia tertawa terbahak-bahak Tampaknya nona kecil kita justru mempunyai nama yang aneh Dia dinamakan Wi Panteng Perempuan-perempuan yang iain jadi terkesema mendengar nama yang aneh itu Kian Leng Kong Cu justru marah sekali Jelek benar Anak gadis yang begini cantik masa dinamakan Panteng? Aku tidak mau Lemparkan dadu itu sekali lagi, cari nama yang lain teriaknya Nama yang sudah dipilihkan oleh Dewa Ju Di mana boleh diubah senatnya Sahut si Opo sambil membopong putrinya Lalu mencium pipinya satu kali Mulutnya bernyanyi-nyanyi kecil si kecil Pantengku yang tersayang Oh nama ini sungguh indah sekali tidak bisa Pokoknya aku tidak mau nama Panteng Aku yang melahirkan anak itu dan aku tidak mau nama yang begitu jelek Teriak cuan putri pula Huh! Kalau cu maka sendiri memang anak ini bisa jadi tanya si Opo tak mau kalah Kian Leng Kong Cu merebut kedua butir dadu dari tangan si Opo Biar aku yang lempar sendiri Pokoknya keluar apa Nama itulah yang akan kugunakan untuk anakku katanya pula Si Opo merasa kewalahan Akhirnya dia menuruti kehendak si cuan putri Tapi kali ini kau tidak boleh ingkar janji Bagaimana kalau jumlah yang keluar Hotau atau Tong Cuai pula Biar anak ini mempunyai nama yang sama dengan kakaknya Hotau atau Tong Cuai juga tidak apa-apa Sahut kian Leng Kong Cu sambil menggerakan dadu di tangannya Mulutnya juga berkomat kamit Dewa Judi Oh Dewa Judi Apabila kau tidak mencarikan nama yang bagus untuk bayi perempuanku Maka aku akan melempar kedua butir dadu ini Jauh-jauh kedua butir dadu dilemparkan ke atas meja Dan langsung berputaran tidak lama Kemudian keduanya berhenti di dalam dunia ini Ternyata ada kejadian yang demikian Kebetulan rupanya kedua butir dadu itu lagi-lagi menunjukkan dua titik Yakni yang disebut penteng Metuk yang lengkong cu sampai mendelik dan mulutnya terbuka lebar Dia langsung menangis Meraung-raung orang-orang juga merasa heran sekaligus geli Su Chuan tertawa Adik tidak perlu cemas katanya menghibur dua titik itu kan Song Double Dadunya ada dua Jumlahnya sama Jadi Song Song Anak perempuan kita itu dinamakan We Song Song saja Bagaimana pendapat mukian lengkong cu yang mendengar ucapannya segera menghapus air matanya dan diganti dengan senyuman merekah Hatinya menjadi gembira seketika Bagus Bagus Nama ini sungguh indah Hampir sama dengan nama adik Song Ji serunya Song Ji sendiri juga senang dengan nama yang dipilihkan oleh Su Chuan Cepat-cepat diambilnya bayi perempuan itu dari tangan Siopo dan dipeluknya dengan mesra Bok Yam Peng tertawa melihatnya Adik Song Ji, kau begitu sayang dengan bayi itu Sebaiknya cepat kau berikan asimu godanya Mengapa bukankah saja yang menyusui balas Song Ji dengan wajah berona merah Dia pura-pura menarik bagian depan baju bok Yam Peng Sehingga perempuan itu lari ketakutan semuanya tertawa terbahak-bahak melihat tingkah kedua perempuan yang baru mulai menginjak dewasa itu Dengan bertambahnya tiga orang bayi, suasana di atas pulau Tong Sip itu semakin ramai Hari-hari penuh dengan riang canda, sejak dibekali berbagai macam lauk-lauk oleh Ong Chin Po Mereka tidak perlu lagi bersusah payah berburu ataupun menangkap ikan setiap hari Kecuali kalau mereka kangen masakan hidangan laut yang segar Mereka baru pergi menangkapnya Mula-mula mereka agak khawatir juga kalau Kaisar Kong Hai marah mendengar laporan Ong Chin Po Tentang penolakan Siopo kembali ke kota raja Ada kemungkinan dikirimnya sepasukan besar tentara untuk membunuh mereka semua Namun beberapa bulan kembali berlalu, keadaan tetap tenang-tenang saja Dan mereka yakin Ong Chin Po sudah sampai di kota raja dan menyampaikan laporannya Apabila sampai sekarang tidak terjadi apa-apa, bisa jadi Kaisar Kong Hai sudah mengambil keputusan Untuk membiarkan apapun keputusan Wisiopo Dengan pemikiran demikian, hati mereka lambat laun jadi tidak terlalu waz-waz lagi Sampai musim panas tahun berikutnya, Ong Chin Po tiba-tiba datang lagi dengan satu kapal perang Diiringi tiga kapal barang yang besar sekali Sesampainya di pulau itu, dia segera membacakan firman dari Kaisar Kong Hai Bahasa yang digunakan kali ini terlalu dalam sehingga tidak ada sepatah katapun yang dimengerti oleh Siopo Terpaksa pemuda itu meminta sucuhan yang menjelaskan artinya Ternyata sedikitpun Kaisar Kong Hai tidak mengungkit tentang firmannya tempoh hari Dia malah mengutus seorang perwira serta 500 orang prajurit untuk melindungi Tian Leng Kong Chu Selain itu masih ada 16 pelayan laki-laki, 8 orang pelayan wanita, 8 orang dayang juga berbagai perabotan rumah tangga, makanan dan lain sebagainya Sampai penuh tiga kapal Diam-diam Siopo merasa cemas Siow Hian Chu mengirimkan demikian banyak barang Kemungkinan dia menginginkan agar aku tinggal di pulau Tong Sip Chu ini untuk selamanya dasar Siopo jenis orang yang tidak bisa diam Meskipun kehidupannya di atas pulau itu cukup menyenangkan bahkan ada tujuh istri cantik yang menemaninya Tapi rasanya kehidupan yang rutin ini sudah lama dijalaninya Dia merasa kurang seru lagi, kadang-kadang dia mengenang kembali masa lalu Malah kehidupannya di masa kanak-kanak yang setiap hari kena pukul atau kena marah lebih menyenangkan daripada kehidupannya sekarang Tahun yang sama, bulan 12, kembali Kaisar Kong Hai mengutus Tio Liang Tong ke pulau itu untuk menyampaikan firmannya Kali ini Siopo mendapat kenaikan pangkat lagi, yakni perwira tinggi yang menguasai Tong Sip Chu Siopo menggunakan kesempatan itu untuk mengundang Tio Liang Tong minum arak Mereka berbicara ngalor ngidul sampai temannya itu menceritakan tentang kekuatan pasukan Gong Sam Kui yang benar-benar sulit ditaklukan Tio Jiko, sekembalinya ke kota raja, tolong Tio Jiko sampaikan kepada Hang Siang bahwa aku sudah jenuh hidup santai di pulau ini Sebaiknya beliau mengutus aku ke selatan untuk menyerbu Gong Sam Kui, kata Siopo Hang Siang memang sudah menduga bahwa huya sangat mencintai negara Begitu tahu perang si Lemong masih meraja lelah, pasti tidak akan mengajukan diri untuk memeranginya Beliau berkata, kalau Siopo ingin menghajar pasukan Gong Sam Kui, boleh-boleh saja Tapi pertama-tama dia harus membasmi perkumpulan Tian Tehwe dulu Kalau tidak, sebaiknya dia tetap tinggal di pulau Tong Sip Chu untuk menikmati hidup yang rutin Atau sekedar memancing ikan maupun kura-kura setiap hari, sahut Tio Liang Tong Metu Siopo menjadi merah seketika, rasanya dia ingin menangis sekeras-kerasnya Tio Liang Tong melanjutkan kata-katanya Sri Baginda berkata pula, pada zaman dinasti Han ada seorang bernama Han Bu Kuang Saat itu usianya masih muda, dia mempunyai seorang sahabat yang bernama Yan Chuling Kemudian Han Bu Kuang menjadi kaisar, tapi sahabatnya Yan Chuling tidak bersedia diberikan pangkat Dan malah memilih kehidupan tenang memancing di tepi sungai Ho Chunkeng Sri Baginda juga berkata bahwa Tio Bu Ong juga mempunyai seorang menteri yang akhirnya memilih menghabiskan hari tuanya dengan memancing ikan Siapapun tahu bahwa Han Bu Kuang maupun Tio Bu Ong adalah raja-raja yang bijaksana Tampaknya setiap raja yang bijaksana selalu ada pejabatnya yang hobi memancing ikan Sri Baginda juga berkata bahwa dia ingin menjadi Niau Seng Haetong Kalau tidak ada Ho Ya yang memancing ikan atau menangkap kura-kura Bagaimana beliau bisa menjadi Niau Seng Haetong? Wihau Ya, hambamu ini adalah orang kasar Mengapa Sri Baginda menginginkan engkau berdiam di pulau ini memancing ikan atau menangkap kura-kura? Hamba benar-benar tidak mengerti tapi Sri Baginda mempunyai kecerdasan yang sulit dicari duanya Di balik semua ini pasti ada alasan yang bagus Betul, betul sahut Siapapun sambil tertawa getir padahal dia tahu Kong Hai hanya mengolok-oloknya Tampaknya kalau dia tidak bersedia membasmi perkumpulan Tian Tehwe, maka untuk seumur hidupnya dia terpaksa tinggal di atas pulau itu Kelima ratus orang prajurit yang dikirimkan oleh si Raja Cilik memang bilangnya untuk melindungi si Tuan Puteri Tapi sebetulnya untuk memenjarakan mereka dan berjaga-jaga agar mereka tidak bisa kemana-mana Semakin dipikirkan hatinya semakin sedih, setelah selesai menjamu tamunya minum Arab Dia pun tidak bersemangat mengajak mereka berjudi lagi tanpa mengucapkan sepatah Katapun dia masuk ke kamarnya untuk beberapa saat dia duduk termangu-mangu di atas tempat tidur Dan tanpa terasa air matanya mengalir dengan deras Ketujuh istrinya terkejut sekali melihat Siopo menangis dengan sedih Mereka segera mendekati untuk menghiburnya dan ada pula yang menanyakan duduk persoalannya Siopo segera menceritakan isi firman dan kata-kata yang disampaikan oleh Tio Liang Tong Kian Lengkong cuma marah sekali Memang betul Kalau Hang Tekoko memang bersedia menaikan pangkatmu Dia toh bisa menaikan pangkatmu bisa saja dari perwira tinggi tingkat 3 menjadi perwira tinggi tingkat 2 Mengapa harus pakai embel-embel tongsip pak segala? Kedengarannya saja tidak enak Lagi pula, bangsa Cheng kami yang besar ada gelar Cao Heng pak, Li Hao pak dan yang lain-lainnya Sampai sebesar ini aku tidak pernah mendengar gelar tongsip pak Benar-benar menggelikan Dia, dia, tidak memandang sebelah netel Terhadapku teriaknya seperti ingin menangis Sebetulnya tidak ada apa-apa dengan gelar tongsip pak Nama pulau ini toh aku yang pilih sendiri Mana boleh menyalahkan seribaginda? Lagi pula aku kan pemilik tongsip cu ini Maka memang sudah sepantasnya kalau aku diberi gelar tongsip pak jauh lebih baik daripada tongsip pak Perwira tinggi kalah semua Cuan Cici, biar bagaimana kau harus mencari akal Kita harus kembali ke Tionggoan Aku, aku sudah rindu sekali kepada ibuku Su Cuan menggelengkan kepalanya Urusan ini benar-benar sulit Lebih baik perlahan-lahan kita tunggu kesempatan saja Sahut wanita itu Siopo meraih sebuah cawan lalu dibantingkan keras-keras di atas tanah Terang, kau memang tidak mau mencari akal Baik, kelak aku akan kabur sendirian Kalian jangan menyalahkan aku Aku, aku, aku lebih suka menjadi kura-kura tukang bawa nampan teh Daripada jadi segala tongsip pak di pulau ini Sumpek teriaknya marah Su Cuan tidak marah kepadanya Dengan tersenyum dia berkata Siopo, kau tidak perlu merasa kesal Pada suatu hari nanti Sri Baginda pasti akan menyuruhmu menyelesaikan suatu pekerjaan besar Siopo gembira sekali mendengarnya Cici yang baik, aku minta maaf kepadamu cepat katakan Tugas apa kira-kira yang akan diberikan si Raja Cilik Asal bukan membasmi perkumpulan Tian Tehwee Pekerjaan apapun akan ku lakukan Bagaimana kalau Hang Tehkoko menyuruhmu membuang kotoran manusia Atau membersihkan WC tanya Tian Leng Kong Cu Kemarahan Siopo meluap kembali Akanku terima pekerjaan itu Tapi setiap hari aku akan menugaskanmu yang melakukannya Melihat si pemuda demikian marahnya Cuan Puteri tidak berani bicara lagi Cuan Cici, cepat kau katakan Siopo sudah penasaran setengah mati Kata Bok Yam Peng Su Cuan merenung sejenak Tugas apa yang akan diberikan oleh si Raja Cilik aku tidak tahu Tapi aku yakin suatu hari dah akan memberikan pekerjaan besar kepadamu Sekarang ini dia menggunakan pengaruhnya untuk memaksamu membasmi perkumpulan Tian Tehwee Semakin kau menolaknya, dia akan semakin merong-gerong Maksudnya ingin kau menyerah terhadapnya Siopo, kalau kau bermaksud menjadi seorang laki iaki sejati yang tidak sudi mencelakakan teman sendiri Sedikit penderitaan ini terpaksa harus kau telan Kalau mau jadi pahlawan tapi sekaligus merasakan kesenangan hidup Rasanya sulit menemukan kesempatannya Sahut wanita itu Siopo berpendapat apa yang dikatakan Su Cuan memang beralasan Maka dia segera berdiri dan mengembangkan senyuman di bibirnya Tapi kalau aku jadi pahlawan sekaligus menikmati halusnya kulit istriku Bolahkan dia langsung mengumandangkan sebuah lagu ciptaannya sendiri Rabah sana, rabah sini, rabalah rambut Cici Cuan yang hitam dan lebat Tangannya terulur untuk membelai rambut panjang Su Cuan Yang lainnya tertawa terbahak-bahak melihat tingkah pemuda itu Gelombang kecil yang menerpa kehidupan mereka langsung hilang tak berbekas Sejak hari itu mereka kembali menikmati kehidupan damai di atas pulau tersebut Tahun demi tahun pun berlalu Pada bulan tertentu setiap tahunnya Kaisar Konghas secara rutin mengirimkan makanan, pakaian dan berbagai keperluan lain Raja itu juga tidak lupa mengirimkan dadu dari bola kristal untuk Siopo Untungnya di atas pulau itu telah bertambah 500 orang prajurit Jadi kapan jam saja Siopo tidak kekurangan lawan berjudi Tahun ini kembali Sansikek diutus datang ke pulau itu Siopo melihat topinya yang berantakan batu berwarna merah Pakaian yang dikenakannya keren sekali sehingga menunjukkan wibawah yang besar Siopo tahu kedudukan orang itu pasti sudah tinggi sekali Maka dia berkata Sansiko, selamat Tampaknya pangkatmu naik lagi wajah Sansikek berseri-seri mendapat ucapan selamat dari Siopo Dia segera membungkukan tubuhnya menjurah kepada pemuda itu Terima kasih, semua ini berkat budi besar Seri Baginda juga bantuan dari Wihauya, sahutnya Ketika firman Kaisar dibacakan, Siopo baru tahu bahwa pemerintahan Kerajaan Cheng telah mengalami perubahan besar Sebagian besar tempat yang dikuasai oleh Huni Lem Peng Siong, Go Sam Kui, Kuang Tung Peng Lem Mong Siong Chi Heng, Hok Yang Cheng Lem Mong Chiu Cheng Tiong telah berhasil direbut kembali Saking senangnya Kaisar Kong Hai mengumbar hadiah dan pangkat Siopo yang tidak berjasa apa-apa saja Dia dianugerahi pangkat perwira tinggi tingkat 1 dari Pulau Tong Sip, seputranya yang pertama juga dianugerahi gelar Siopo mengucapkan terima kasih Dia juga mendapat sebuah batu marmer besar sebagai hadiah Siopo ingat pernah melihat marmer besar itu di kediaman Go Sam Kui, tepatnya di perpustakaan Juga merupakan salah satu dari tiga pusaka kesayangan Peng Siong NG Tio Yong, Tio Liang Tong, Ong Chin Po dan San Sikek juga mendapat hadiah-hadiah yang berharga Malam harinya Siopo menjambu San Sikek Sahabatnya itu menceritakan pengalaman bagaimana mereka merebut kembali daerah-daerah kekuasaan Go Sam Kui Rupanya Tio Yong berhasil menggempur pasukan besar Go Sam Kui yang ada di Kamsia dan Leng Hia Sekarang Tio Yong sudah menjabat kedudukan yang tinggi, pangkatnya sekarang malah sudah lebih tinggi dari Siopo sendiri Demikian pula dengan Ong Chin Po, Tio Liang Tong dan dirinya sendiri Sejak terkena pukulan Kui Heng Su, tubuh Tio Hao Ia, kedudukan Tio Yong sekarang Tidak bisa normal kembali ketika memimpin peperangan Beliau terpaksa duduk di atas tandu sembari memberikan apa-apa tentang tindakan apa yang harus diambil oleh para anak buahnya Kata San Sikek menjelaskan Siopo merasa kagum sekali mendengarnya Wah, hebat betul Dengan tubuh cacat saja Saudara Tio bisa memimpin penyerbuan besar Apalagi kalau dalam keadaan normal, memang tepat apa yang Hau Ya katakan itulah sebabnya pangkat yang dianugerahkan oleh Hang Siang Kepadanya paling tinggi di antara kami berempat Siopo mendengar San Sikek menceritakan kejadian itu dengan penuh kebanggaan Wajahnya sendiri berubah muram, dan hatinya kesal karena tidak dapat ikut merasakan kemenangan itu Tapi mendengar keempat sahabatnya telah berhasil mendirikan jasa besar Dia ikut gembira juga Kami sering membicarakan tentang pertempuran yang telah dijalankan beberapa tahun terakhir ini Semua ini berkat kebijaksanaan Sri Baginda dan bimbingan Wihau Ya dahulu hari Seandainya Wihau Ya yang menjadi panglima perang dan membawa kami menggempur Gou Sam Kui Itulah hal yang paling sempurna, Tio Jiko dan Ong Sam Kuo sering bertengkar Kadang-kadang mereka bertengkar sampai di hadapan Sri Baginda Tio Toa Ko saja sampai kewalahan mengatasinya beberapa kali Sri Baginda membicarakan Wihau Ya Beliau mengatakan kalau mereka terus mempertengkarkan masalah Wihau Ya Tentu merupakan penyesalan bagi Wihau Ya Mendengar kata-kata Hang Siang, mereka baru berhenti bertengkar, kata Sansi Kek pula Siaupo tersenyum Dari dulu mereka memang selalu bertengkar setiap bertemu muka Herannya kok masih bertengkar terus walaupun sudah menjabat kedudukan tinggi itulah Mereka sering saling menyalahkan yang satu memburukan yang lain di hadapan Sri Baginda Untung saja raja kita orangnya bijaksana, dan tidak terlalu memperdulikan aduan siapapun Kalau tidak, mungkin keduanya sudah merasakan enaknya hukuman penggal kepala, sahut Sansi Kek Bagaimana dengan si budak tua Gou Sam Kuo? Apakah dia juga sudah tertangkap? Apakah kalian telah menarik kuncirnya atau mendepak pantatnya beberapa kali tanya si Yau Popula? Sansi Kek menggelengkan kepalanya Aih! Nasib si budak tua itu cukup lumayan Siaupo mendelikan matanya lebar-lebar Apa? Jadi dia berhasil meloloskan diri tanyanya terkejut Kabur sih tidak, tetapi di mana-mana dia mengalami kekalahan setiap daerah yang dikuasainya berhasil kita rebut kembali Dia sudah tahu bahwa kekuasaannya tidak bisa dipertahankan lagi Sebelum mati dia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi Seorang kaisar, dia langsung mengenakan jubah kebesaran berwarna kuning Kepalanya memakai topi mahkota berhiaskan berbagai permata Saat itu dia berada di Hangcio pura-pura menjadi kaisar Kami mendapat kabar tentang itu, tanpa menunda waktu lagi kami segera membimbing pasukan besar untuk menyerbu ke wilayah itu Dari masuk kota kami sudah menggempur orangnya habis-habisan Setelah mengalami berkali-kali kekalahan, si budak bermarga Gou itu semakin kesal dan tertekan jiwanya Dan dalam keadaan hampir gilalah dia pulang ke alam baka sahut sansike Oh, rupanya begitu, jadi keengakan si budak tua itu tidak perlu merasakan nikmatnya tali gantungan kata si Yopo Setelah si pengkhianat Gou mati, anak buahnya mengangkat cucunya Gou Sahuan sebagai penggantinya dan mengungsi ke kunbeng Tioto Ako tidak ingin memberi kesempatan bagi orang itu untuk mengembangkan sayapnya Dia segera memimpin anak buahnya untuk menyerbu ke kunbeng Dua orang kepercayaan Gou Sam Kui, yakni Siakok Siang dan Mappo berhasil diringkus Sedangkan Gou Sahuan bunuh diri Dengan demikian dunia pun jadi tenang kembali Di wilayah Kunbeng ada semacam pusaka negara Entah apa yang terjadi dengan benda itu tanya si Yopo Pusaka negara apa? Kok hamba tidak pernah mendengarnya kata San Sikek? Sebenarnya yang ku katakan itu pusaka hidup Tentu saja wanita tercantik di dunia, yakni Tan Wan Wan San Sikek tertawa mendengar kata-katanya Rupanya Tan Wan Wan Entahlah, tidak pernah terdengar kabar beritanya lagi Mungkin mati terbunuh ketika terjadi keributan Atau mungkin saja dia juga sudah melarikan diri Sayang Sayang kata si Yopo berulang-ulang Dalam hati dia berpikir, aku adalah istriku Dengan demikian tidak syak lagi Kalau Tan Wan Wan itu mertuaku Seandainya Tio Jiko mengetahui hal ini dan berhasil meringkusnya Seharusnya dia diantarkan ke Pulau Tong Sipcu ini Biar dia bisa bertemu dengan putrinya aku Mereka ibu dan anak bertemu sih tidak jadi masalah Tapi aku dan dia akan berkumpul sebagai mertua dan mantulaki Tentunya berbeda sekali Jangan bicarakan urusan lainnya Asal bisa menikmati permainan harpanya atau mendengar Dia menyanyikan lagu Wan Wan atau Fang Fang saja Sudah merupakan kegembiraan yang tiada taranya Tentu saja seorang mertua tidak boleh termasuk Tong Sip Tapi kalau hanya mantul memandang mertua perempuan Sambil meneguk air liur saja Kan boleh selesai menjamu tamunya Siopo kembali ke kamar dan menceritakan pembicaraan tadi kepada ketujuh istrinya Aku langsung burung wajahnya mendengar bahwa sejak peperangan Tidak ada lagi kabar berita mengenai ibunya Meskipun sejak kecil dia sudah dilarikan oleh Yulan Dan tidak pernah mengenal baik ibu kandungnya Namun biar bagaimana pasti ada hubungan batin di antara keduanya Sedikit banyaknya aku merasa sedih juga mendengar kabar ini Siopo menghibur aku agar tidak perlu terlalu cemas Dia mengatakan bahwa kemanapun ibunya pergi Pasti pek, sentuh ong saudarahu akan menyertainya Kau lihat sendiri, ilmu silat huto aku sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali Untuk melindungi ibumu seorang saja Pasti semudah membalikan telapak tangannya sendiri, katanya Aku merasa apa yang dikatakan Siopo memang ada benarnya juga Karena itu kesedihannya pun jauh berkurang Tiba-tiba Siopo mengebrak meja Aduh, celaka teriaknya Aku merasa heran Apa? Maksudmu ibuku menghadapi bahaya? Tanyanya cemas Ibumu sih tidak apa-apa Justru aku yang sedang menghadapi bahaya besar Sahut Siopo Aku semakin bingung Sampai jumpa